Pusat gempa Pemodelan Jadi ada machine learning Memodelkan 18.000 skenario tsunami Sehingga apabila ada gempa Diketahui pusatnya ada di mana Dihitung magnitudonya berapa besar Secara otomatis dapat diprediksi Apakah gempa tersebut akan menimbulkan tsunami Atau tidak Sehingga kalau diprediksi akan menimbulkan tsunami Secara otomatis Maksimum 5 menit Maksimum 5 menit setelah guncangan gempa tertangkap Harus disebarluaskan peringatan dini tsunami Jadi sistem peringatan dini tsunami itu berbasis pada sensor Berbasis pada monitoring gempa bumi Dan komputer modeling Untuk memberikan peringatan dini tsunami Tidak pernah berbasis pada bui Jadi kalau ada berita bahwa bui di Indonesia ada 26 Dan itu sudah rusak hilang dan sebagainya Itu tidak pernah sekalipun Bui itu dipakai BMKG menggunakan Atau Inatius itu menggunakan bui Jadi yang digunakan adalah sensor gempa Bukan sensor bui Sensor gempa dan pemodelan komputer tadi Nah itu semua dilakukan di kantor pusat Jakarta Namun kalau Jakarta lumpuh Diambil alih disini Sehingga saat ini sekali lagi saya sampaikan Jumlah sensor gempa itu sangat penting Dalam hal kecepatan dan akurasi Dalam memberikan peringatan dini Nah tahun ini sampai tahun depan BMKG sedang dalam proses Meningkatkan kecepatan dan akurasi tersebut Kalau saat ini Dalam waktu maksimum 5 menit setelah gempa bumi BMKG menyebar luaskan informasi Peringatan dini tsunami Atau informasi gempa bumi Nah dengan modernisasi atau lompatan tadi Target kita adalah maksimum 4 menit Bahkan kalau bisa sampai 3 menit Jadi harus dipercepat Antara 3 sampai 4 menit Setelah gempa bumi Maka peringatan dini tsunami harus disebar luaskan Caranya bagaimana Kita belajar dari Jepang Jepang dapat memberikan informasi sampai 3 menit Karena sensor-sensor gempa buminya Sudah ribuan Di Indonesia kita sensornya saat ini baru 176 Maka untuk mengejar Agar kecepatan itu bisa meningkat Antara 3 sampai 4 menit Kita tambah Kalau di Jepang ribuan Kita akan menambahkan sampai tahun 2020 Tambah 585 sensor Tahun ini hingga tahun depan 585 sensor Dan kita akan menambahkan supercomputer Supercomputer atau high performance computer Perlu ditambahkan di sini Agar menghitungnya cepat Kalau harus mengambil alif dari Jakarta Jadi poin pertama adalah sekali lagi Modernisasi atau lompatan kapasitas Inatius Indonesia Tsunami Erlewoni System Melalui penambahan sensor-sensor Merapatkan jaringan Dan akan juga ditambahkan sistem processingnya Dengan supercomputer Hari ini sudah ada tambahan Dari ratusan itu Hari ini ada tambahan 2 Dua sudah dibangun di Di kabupaten Di Bali Dan di Kelungkung Lusa penindah Lusa penindah Kelungkung Nah ini ada tambahan 2 Yang akan segera di install Tentunya ini masih akan bertambah Hingga tahun depan Nah sehingga tadi Saya sempat melaporkan Berdiskusi dengan Pak Gubernur Di rumah kediaman Rio Bahwa BMKG Didukung dengan Beberapa kementerian lembaga Akan menguatkan sistem yang ada Dengan menambah jumlah sensor Selain itu juga Dengan Provinsi Bali ini BMKG melakukan Juga Untuk meningkatkan mitigasi Tidak cukup hanya teknologi dan sistemnya yang dibangun Tetapi sumber daya manusianya juga harus dibangun Sehingga sudah sejak berapa tahun Bapak Kita lakukan sekolah lapang gempa bumi Jadi Belajar bersama dengan masyarakat Nanti Bapak akan berbicara tentang gempa bumi Juga Selain gempa bumi BMKG juga menangani Cuaca dan iklim Terima kasih